Intro Salam sahabat terkasih dimanapun berada Senang sekali bisa berjumpa lagi Saya percaya fokus hidup kita tetap di dalam Kristus Meskipun di luar sana begitu banyak persoalan dan pandemik belum berakhir Tapi saya percaya ada begitu banyak orang di luar sana yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan Rindu untuk mendapatkan jamahan dari Tuhan Rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Rindu untuk mendengarkan berita keselamatan Jadi Tuhan bolehkan situasi ini agar kita boleh menyebarkan firman dan menuai Jadi Tuhan bolehkan ini terjadi agar kita boleh menuai di ladangnya hari ini Dalam Yohanes 4 ayat 35 sampai 38 Tuhan bicara tentang musim menuai Beginilah firman Tuhan Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai Tapi aku berkata kepadamu Lihatlah sekelilingmu Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai Sekarang juga penuai telah menerima upahnya Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa Ada seorang menabur dan yang lain menuai Ayat 38-nya ini penting sekali ya Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil mereka Ini bicara jelas sekali ya Sebelum hari ini terjadi ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan yang sudah menabur bagi bangsa ini Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan Yang mereka sudah dengan bercucuran air mata Mereka menabur bagi bangsa ini Agar hari ini kita yang hidup hari ini Bisa menuai apa yang mereka tabur Apa yang kita dapatkan hari ini Tuayan-tuayan besar yang sedang terjadi The multitude of camel The flock of cadars and abayot Itu semua sedang datang kepada Tuhan Dan kita sedang menuai dengan berlipat-lipat ganda Tuhan lagi bicara dengan jelas kepada kita Siapkan diri kita untuk penuaian Siapkan diri kita untuk pergi menuai Karena ini adalah waktunya untuk menuai Jadi setia dan berpegang teguh dengan janji Tuhan Karena ada kegerakan besar yang sedang terjadi Dan Tuhan mau kita menjadi bagian dari kegerakan itu Seribu orang rebah Sepuluh ribu orang rebah Mungkin dari antara mereka yang rebah Dan meninggal belum percaya Tapi Tuhan mau sekarang kita bekerja Agar mereka di luar sana bisa mendengarkan kebenaran Agar mereka di luar sana bisa kita tuai Agar mereka yang menunggu kesembuhan di luar sana bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan Ini adalah waktunya menuai Dan kita tidak punya alasan untuk berdiam diri dan berpangku tangan Tuhan hineni inilah aku Tuhan Inilah aku yang bisa engkau pakai untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan katakan aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Jadi kita diminta bagaimana seorang anak domba menuai serigala Wah ini tajam sekali ya Tapi Tuhan jelas bilang ini adalah waktunya menuai Dan kita menuai apa yang tidak kita tabur Inilah saat-saatnya Bapak Ibu semua Kita harus siapkan diri kita untuk pergi menuai Karena inilah yang Tuhan mau Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk hari ini oleh Tuhan Kami mendengar lagi firmanmu bahwa tuayan begitu besar di luar sana Dan kami Tuhan hineni Lord inilah kami Tuhan mau datang Dengan kepada hadiratmu untuk jadi pekerja-pekerja untuk menuai di luar sana Tuhan Kami percaya Tuhan memang benar bahwa ladang sudah menguning dan pekerja-pekerjanya sedikit Inilah kami Tuhan memberikan hidup kami sebagai pekerja untuk menuai di ladangmu Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami tuai mungkin bukan apa yang kami tabur sebelumnya Karena mungkin sudah ada orang-orang lain sebelum kami Dengan bercucuran air mata menabur bagi bangsa ini Tuhan Tapi kami percaya Tuhan inilah kami bagian kami untuk menuai agar Indonesia penuh kemuliaan Kami berdoa dan mengucap syukur dalam namamu yang maha kudus beshem yeshua Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan